tes tes halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman youtube weh sudah lama banget gak bikin video ya sebenarnya ada Rampung nih keuangan banget sama kalian-kalian semua dari Sabang sama Merauke ya pokoknya kangennya tuh weh sebayangnya deh lah ya pokoknya begitu lah saya udah lama banget gak bikin video mas bro jadi saya sempat-sempatkan waktu ini saya pulang sip dua nih mas bro bikin video supaya nanti di kolom-kolom komentar itu bisa tegur sapa dan lainnya mas bro ya ini saya mau unboxing ini senter udah lama banget mas bro ini mereknya Petpen ya bukan Peterpen apalagi Paytrend nanti dimarahi Ustadz Yusuf Mansur oke ini mereknya Petpen ini salah satu brand sub-brand juga mas bro dari Wuben ya jadi lumayan kalau dibilang senternya mahal ya bisa dibilang iya tapi kalau murah iya juga bagi yang paham ya mas bro ya ini adalah mereknya Petpen langsung saja mas bro kita unboxing dulu ya ini sudah sekitar setahun lebih ada di lemari saya jadi kita unboxing dulu jeng 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 ini dia mas bro pertama kita disambut sama ini pengisian kabel pengisian baterai ya ini USB biasa mas bro masih micro USB terus oh ini senternya kita singkirin dulu mas bro seperti biasa nah ini dapet user manual atau buku panduan ini ada bahasa inggris juga jadi harusnya mudah untuk dimengerti ya mas bro ya tapi ada bahasa mandarin juga nanti coba kita belajar bahasa mandarin bareng-bareng ya terus selanjut ini ada spare o-ring ada dua spare o-ringnya di spare o-ring ini buat tanggal bro ya supaya tutup atau tubnya itu bisa rapet waktu gak sengaja kena percikan air atau pas kecemplung air itu masih aman gitu mas bro untuk packagingnya seperti ini biasa-biasa saja ya udah kosong ini tak singkirin dulu nah ini untuk senternya mas bro uh dibungkus panjang pokoknya ini senternya modelnya kayak mirip senter klasik gitu ya langsung saja kita buka buh walaupun kecil tapi panjang mas bro maksudnya senternya tuh enak dalam ganggamanya tuh kecil cuma segini mas bro kecil ya tapi panjang ini salah satu subbrandnya dari wuben ya mas bro jadi biasa kalau yang pernah beli senter wuben itu pasti ada sticker seperti ini ini dikasih tahu kalau baterainya ini ada protectnya gitu mas bro jadi nanti jangan langsung dinyalain kok gak nyala gitu ya maksudnya seperti itu terus ada beberapa fitur disini ada kompas ya jadi kalau sampen tersesat pas mau ronda tersesat atau pas lagi ke rumah janda tersesat ini bisa memberikan arah jalan pulang mas bro seperti ini disini ada lampu indikator ini untuk pas pengisian daya gitu ya ini warna merah kalau gak salah ya terus untuk apa namanya waktu penuh itu bisa warnanya biru terus ada tombolnya kelihatannya murah seperti ini tapi nanti kita coba jerotkan dulu supaya teman-teman tahu terus ini untuk pengisian dayanya ada disini mas bro ini ada micro usb mini usb biasa tadi ya jadi bukan usb type c ya gak apa-apa daripada harus mengisi pakai kepala charger yang ribet lepas-lepas baterai ya mas bro ini dikasih seperti ini juga udah untung terus ini di atas ada logo pad pen terus di belakang udah saya jelaskan tadi ini menggunakan satu baterai mas bro kalau dilihat memang panjang ini mungkin kalau dari kamera kelihatan panjang banget bisa dua baterai ini satu baterai aja mas bro coba kita buka kita lihat baterainya seperti apa nah ini dia mas bro kita coba buka baterainya apakah benar yang dibilang akan benar dia dikasih protect bro dikasih protect seperti ini supaya buat keamanan di pengiriman di perjalanan ataupun waktu stand B pun bisa lama gitu bro ini ada ininya lagi bro wah banyak protect ini sampai di kaca depan pun dikasih protect oke kita sikat bro wah masuk ini baterainya seperti ini bro kita dapat baterai merknya padman 1200 mAh kecil ya 18650 ya bro ini bukan baterai protect tapi baterai biasa button top untuk pemasangan seperti ini tinggal dipasang dikasih bro oke sekedar informasi ya bro ini untuk center ini menggunakan LED dari OSRAM P8 ya bro gak terlalu gak terlalu yang mewah banget ya tapi buat sekelas center-center untuk harian biasa ini sudah cukup masuk ini kalau sampai perhatikan ini disini ada tiga jenis itu ya bro ya tiga jenis reflektor ya di dalam itu yang pertama yang di tengah itu kulit jeruk yang kasar banget terus yang kedua itu agak kasar terus yang ketiga itu yang lembut bro ya kelihatan gak bro ya dari pertama yang paling yang dekat sama LED itu kasar ya kan terus ke atas itu kayak ada pembatas lagi agak kasar lalu yang terakhir itu yang halus ya wah ini gak tahu nanti hasilnya seperti apa tapi ini sih kalau untuk keperluan harian ya mungkin dia mengejar durability baterai dan lain supaya awet jadi dia pakai LED yang hemat daya juga ya sebenarnya kalau misalkan mau dipakai untuk camping atau yang sering naik gunung ini bisa banget dipakai bro tapi minimal sampai harus punya baterai yang awet ya supaya penggunanya juga lebih lama ini untuk output sendiri dia maksimal 700 lumen ya bro ya ini bisa sampai 200 meter ya untuk harganya sendiri ini di kisaran 300 ribuan berwaktu saya beli ya gak tahu masih ada apa enggak nanti kalau ada saya kasih linknya di deskripsi ya bro ya supaya teman-teman bisa ngecek juga seperti ini ya untuk pengoperasiannya cukup gampang bro nah ini untuk level 1 tinggal di klik sekali kliknya pun enak suaranya ya maka letak tuh enak ya terus untuk naik levelnya itu disentuh setengah bro set set wah dia cuma 2 level bro jadi memang center ini diperuntukkan untuk yang mau yang ringis enggak saja enggak terlalu banyak cincong ini pengoperasiannya cukup seperti itu untuk strobo pun ada ini klik 2 kali kalau enggak salah oh 3 kali bro klik 3 kali ini ada strobo ini untuk level 1 seperti ini ya ini lumayan sih bro kalau di kamera mungkin enggak terlalu kelihatan nanti kita coba di luar kayak gimana ya bro ya supaya jajutnya itu kayak gimana seperti ini ya jadi spotnya tuh melebar untuk tengahnya tuh enggak terlalu fokus ya karena dia mengandalkan yang saya bilang tadi ada beberapa jenis reflektor di dalamnya ada yang kasar terus agak kasar terus yang terakhir halus masuk ini bahannya dari aluminium ya bro bukan kaleng-kalengnya atau bukan yang plastik ting-ting-ting-ting ini memang kokoh dipegang pun enak kokoh walaupun kecil yang penting panjang seperti itu bro oke mungkin ada yang mudah enggak sabar ya pengen dijerutkan di luar mau di luar apa dalam bro enak di luar masih oke sikat langsung kita jerut oke kita sekarang udah di luar mas bro ini menjelang subuh ya kalau di film horror tuh menjelang maghrib ini menjelang subuh ini dia senternya pad pen L40 ya bro ini dipenya L40 seperti ini penampakannya kalau di luar ini kameranya agak bosok serawapos yang penting bisa buat review ya bro seperti ini ini untuk level yang redupnya bro yang rendahnya ini jaraknya lumayan enak buat jarak jauhnya lumayan enak cuma enggak enggak begitu terang ya kalau untuk naik gunung di kegelapan malam ini apa ya kayak ada itu ya kucing kucing apa jimat kucing ngeri ya bro ya jadi yang biasa kita review buat nyorot jarak jauh sekarang sudah ditemui pisang ada kunti lenak juga kemarin ya ini seperti ini kita ke lorong dulu nah seperti ini bro coba kita naik level ya wah jerut bro 700 lumen enggak usah yang tinggi-tinggi yang klaimnya lumennya beribu-ribu 700 saja enggak usah banyak-banyak 700 mak jerut tuh enak bro loh masuk seperti ini penampakannya coba kita kalau ke sana nah itu itu tadi yang ada kucing bro kucing hitam wah matanya ini salah satu kucing penunggu kebun pisang oh enak bro power masih enggak terlalu kelihatan jarang-jarang apa itu kali untuk anaknya bukan nah untuk jarak dekat ini enak bro tapi untuk jarak jauh pun dia masih sanggup di kisaran 100-200 meter tergantung kalian penggunanya seperti apa nah ini nah seperti ini untuk penampakannya sudah jelas serba jadi enggak terlalu yang gimana-gimana cuma ini udah enak banget tinggal sampai mungkin ganti baterai yang lebih kapasitasnya lebih besar itu lebih enak ini siapa nih ada kucing kalau ke lorong sebelah saya seperti ini masuk untuk tower nyampe gak bro ya tower masih enggak terlalu kelihatan tapi sudah lumayan mungkin ini kalau diganti LED enak ya sebagai perbandingan ini untuk 700 lumen seperti ini bro kita coba bandingin sama senter punya rider yang lainnya ini saya punya BLF special edition bro ini 1600 beda gak saya beda kita coba bandingin aja kok enggak yang gimana-gimana ya ini untuk yang 1600 lumen seperti ini ada kucing nanti kalau nyorotin mata saya diomelin dulu pernah dikomentarin orang katanya gak boleh nyorotin mata ke kucing seperti ini ini untuk 1600 lumen terus ini untuk yang 700 lumen punya bed pen seperti ini ya enak gurih oke mungkin ini sudah subuh kalau ada yang mau tanya silahkan tanya di kolom komentar atau saran dan lain-lain terima kasih buat teman-temanku semuanya yang sudah nonton yang belum subscribe silahkan di subscribe nantikan video-video dari Adar Rambung selanjutnya terima kasih seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ma jeruk